Intro Keterisian tempat tidur atau bed okupansi rasio pasien COVID-19 di dua tempat isolasi terpusat isoter Kabupaten Plitar turun drastis. Dalam 10 hari terakhir turun sebesar 80 persen, pemerintah Kabupaten Plitar tetap meminta masyarakat menjaga protokol kesehatan. Seiring membaiknya pengendalian kasus COVID-19 di Kabupaten Plitar, membuat tingkat keterisian tempat tidur, bed okupansi rasio atau bor di dua tempat isolasi terpusat turun drastis di hampir 80 persen. Saat ini pasien penghuni di dua isoter tinggal 12 orang dari 10 hari sebelumnya mencapai 80 orang. Pemerintah daerah akan terus berupaya menekan penyebaran COVID dengan memaksimalkan serbuan vaksinasi serta menghimbau masyarakat tidak melakukan isolasi mandiri di rumah. Kasih surveilan dan imunisasi Dinkes Kabupaten Plitar, Endro Pramono mengatakan, optimis, minggu depan pasien yang dirawat di isoter habis dan jumlah pasien COVID menurun. Kita harapkan hal itu membaik untuk ke depannya, jadi berkurang dan jika kemungkinan tidak ada lagi yang dirawat di rumah isolasi lek maupun senat. Kita harapkan level 2 akan kita pertahankan untuk mencapai ke level 1. Sementara Wakil Bupati Plitar, Rahmat Santoso menyampaikan, turunnya tren kasus pasien COVID di Kabupaten Plitar berkat kerja keras semua pihak, baik tenaga kesehatan, TNI, dan Polri dalam melakukan penjagaan penyebaran COVID-19, sehingga angka positif COVID turun drastis serta pasien isoter turun hingga 80 persen. Masalah pandemi COVID-19, Alhamdulillah pada hari ini setelah saya cek hari ini di rumah sakit serengah, isoternya semula ada 9, sekarang kosong, 0. Yang ada di LEC semula ada 30, sekarang tinggal 12. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua yang ada di ujung tomba, yaitu NAKES, juga semua masyarakat Kabupaten Plitar yang sudah mulai sadar akan COVID-19 ini, juga prokesnya mereka selalu menjaga. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Plitar hingga saat ini jumlah kasus positif COVID-19 sebanyak 10.759 orang, meninggal dunia 1.633 orang, observasi atau dirawat di rumah sakit 113 orang. Dari Plitar, Mohamad Ashrafi, melaporkan.